ketika ada ulama-ulama, al-ulama itu jiru nama jirunas, walau liya itu jiru nama jirunas karena ulama dengar, kamu yang umumnya orang ya kerja, ya dihutang, ya orang segera senang, kadang dipisah orang, sebab kamu umumnya orang damai tapi tidak sekali dia memakso ideal, gak kayak apa ini gak terima, gak jadi salah, gak terima, kalau aku yang soleh, dia orang mengembang ngelih, pokoknya anaknya itu anaknya, ya aku kan tidak bisa keluar Al-ulama yang berjuruh nama jernas, walau liya yang berjuruh nama jernas. Kalau ulama yang berjuruh nama jernas, kalau umumnya orang. Ya kerja, ya dihutang, ya masing-masing raseneng, kadang dipisah orang, sobat, ya umumnya orang. Dhamai. Tapi tidak sekali itu ideal, tidak seperti itu. Tidak terima. Tidak jadi salah, tidak terima. Kalau aku orang soleh, dia menemukan itu. Tidak. Kalau anak-anak itu anak-anak. Itu tidak bisa lewat. Maksudnya hatimu itu bebasnya sehingga ta'alut, sehingga bergantungan ambil iya Allah. Engkau mesti digobai ma'rifat dan rahasia-rahasianya Allah. Jadi, bicara ini paling gampang dengan ilmu, dengan sanat, dengan ilmu. Jadi, contohnya paling gampang itu. Terus, anjala minas sama imaan fasalat al-diyatum dikodariya. Itu, menikahnya kabel ulama tafsir. Menikahnya satu, kabel ulama tafsir sepakat itu tamsilih Qur'an. Udanko langit itu suci. Banyu langit itu suci, ya bersih. Ada kedung, yang bersih. Ada air langit itu bersih, ya. Kedungnya itu jadi bersih. Lalu, kok nasi itu sesuai adanya? Jadi, Banyu itu saja. Nasi itu sesuai adanya. Saya ingin menggunakan itu ada kedung yang bisa ada batang babi, ada batang jeleng. Ada batang tikus. Banyu kalau langit jeleng, nasibnya langsung dihukumkan saja. Mereka jeleng, yang kedung, yang wadah, yang najis. Nah, tapi kalau misalnya jeleng, yang kedung, yang bersih, yang bersih, yang tertib, ya Banyu itu jadi suci, menjijikan. Banyu itu ada batang tikus, yang menjijikan. Terus ada batang tikus, ya Al-Quran jadi energi yang menjijikan. Jadi, ati ini bersih. Maksudnya ada kawarit. Kawarit itu dalilah ya Al-Quran, tapi tukang mata ini orang Islam. Gara-gara Al-Quran turun, jadi mental anarsis. Jadi tiap ada kebenaran, jadi gue nyerang. Tiap ada kebenaran, jadi gue alasan ke dengan orang. Lalu itu hati ini bersih. Ini penting kalau gue terangkan. Maksudnya orang kafir itu ngerti ini. Maksudnya sebutnya setelah kebenaran yang nyerang orang kafir itu. Barang yang turun dengan kawarit Muhammad, tambah, menambahkan kafir. Walaihidana kasihi minum ma'unsila ilayka mirabdika tuhyyanaw wakufimro. Tambah kerungu Al-Quran, tambah kafir. Itu orang kafir. Orang khawarit menaksirkannya keliru. Jadi lucu. Jadi misalnya kalau ngerti ini contohnya paling apa? Ini orang yang nyerang. Ini tidak sekali keliru bahaya. Anzala minas sama imaan. Banyu hukumnya tahir-mah tahir. Sepakat ya. Banyu sang yang wangit hukumnya tahir-mah tahir. Terus saat ini ceblok di sapi teng. Ono kedung semis digul sapi teng hingga badan babi, badan cahaya lain. Masihnya banyu wawih. Banyu najis kan. Tapi tidak ceblok ini gue nabi. Banyu suci dan mencijikan. Banyu ini misalnya ada lagi di najis. Banyu orang terserah-terserah ada cindik suci tiba-tiba ada gedung. Nah itu. Banyu anzala minas sama imaan itu fasalak audiatum bikadari iha. Masih Tidani itu karena ada, karena gedungnya audiatum sama ima. Banyu. Misalnya ini ada orang ngaji kitab taklim-muta'alimu. Kitab benar. Marai akhlak murid yang ada guru yang kakin. Yang mau guru ini ada murid yang ada taklim-muta'alimu. Salah. Mesti guru itu mau kitab wajib ikhlas. Surat tersinggungan ketika muridnya nakal. Nak nakal tidur gak nabendobat. Guru kok mau ditaklim. Itu kitabnya murid. Orang kitabnya. Guru. Waktu gali orang lanang mau hadis orang waduk gejak yang lanang telan ragulem. Lah anak hal malak ikat katu sikau tidak nanti malekat nyanti. Melaika itu kitabnya yang bisa paham ya. Nak orang lanang moco nak rahisah nyokupi itu orang wajib ngelayani. Itu nanti nak rahisah nyokupi sebenarnya tidak wajib ngelayani. Dari surat tersinggungan yang kemelak. Kuspeknya waktunya transaksi. Jadi ini nak rahisah nyokupi rasanya kuspeknya 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 tapi ini penting kuspeknya jadi contoh paling gampang kuspeknya 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 saya ngomong ini bukan karena sekarang rame ISIS bukan karena rame ekstimik bukan rame rame tentang gerakan radikal sekarang kita rame tapi saya pastikan ini hadis Soheh tentang Khawarid kalian harus mengignore dengan kodisi sekarang karena kita tidak tahu persisnya adil wajib adil wajib wajib orang Khawarid itu sangat yakin adil itu wajib tapi dia berpikir adil itu punya versi berkodisi ini salah yang diharani adil itu sama rata sama rata sama rame PKI komunis suatu saat nabi ku berkodisi ini perang Sunan suha yang suwi Islam suwi berjuang suwi ngaji suwi ngaji tidak tiga iblis orang ansur tidak tiga iblis wajib suwi ngaji suwi berjuang yang lagi Islam ayaran Islam itu lagi sekitar tujuh hari enam hari yang Islam ke Fathomekah itu tidak ada yang satu ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada habis dikaiti satu suntoh mirdas dikaiti satu suntoh itu jeneng-jeneng orang yang mau Allah sebabnya anda menang ada orang ada orang ini disitu pas nabi jagungkan halid bin walid dan mengatakan Saitina Umar bin Khattab ada orang orang itu tidak sulat khusul rata-ruhan seorang wanita yang mau jokoran tidak sulat itu wanita seorang wanita tapi mereka yang mengandung Nabi, protes. Iqdilya Muhammad. Mati itu yang adil. Nabi sempat mengikuti saya, saya adil di dalam akun adil. Nah, akun adil, yang adil itu apa? Ayak manuni ala ahlil arti. Ayak manuni ahli sama, wala tak manuni ala ahlil arti. Masuk. Wah, itu percaya aku, ke orang bumi orang percaya aku. Perkara ini orang itu mikir, yang adil itu bagi gue nimah itu roto. Tidak ada di Umar. Akhirnya saya inginkan Umar, saya inginkan Nabi. Orang ansurlah, saya inginkan Nabi. Tapi yakin Nabi mesti benar. Akhirnya Umar mengatakan, Ya Rasulullahullah, kalau saya patahkan ini, orang itu mengatakan Nur Adil. Terus orang itu mirai, ketika mirai berpaling, terus Nabi komentar, mengatakan, Yakhrujumindik diihada Kaumun yakro'una Al-Qur'an la hijawisuhana jirohum. Ya murukuna minabi murukas jahmi minar romiyah. Nabi benar-benar. Iki kaum, sebagian riwayat Nabi sempat ngendikan. Kaumun tahkiruna sholatakum bi sholatihim wa siyamahum bi siyamihim wa kiro'atahum bi kiro'atihim. Iki wana kaum sing sholatai rapapani sholatam, kalah khusuk. Pasani rapapani basam, itu kalah khusuk. Tapi BPP kalah umat. Malah ini rasapannya ini. Tapi senangannya nuntut agung. Dia nuntut. Ini kejauh gemar khusuk-khusuk. Bapak ini guru kula, ambil sandi khusuk, geding ya. Bapak kula, ambil sandi khusuk, geding. Berkara ini khusuk. Berkara ini khusuk. Berkara ini, ada orang sholat jum'ah, sholat takhiat masjid. Sudirinya jum'atan ke belia. Bariku itu wiridan suwi. Kenemanan khusuk, pahpah kok. Kalau masjid nuntut. Tidak ada orang sholat, Masjid nuntut di dibara. Masjid nuntut di dibara. Dari imam yang salah. Dari imam, Tidak saya membayangnya, Salat ke belia. Masjid resik. Dan mereka yang bergabung di Indonesia. adalah orang-orang yang bergaduh. Mereka meneliskan hal-hal bagi masyarakat, Bisa mereka menjadi orang-orang yang berbahagia dan berbahagia. Sampai lemas, bukan? Tak bisa melakukan pengheram, tidak berbahagia. Tetapi... Tapi... Ada perlahan Tuhan dari Rasulullah, tapi tidak ada kemahiran pun, kemahiran dengan Rasulullah? Oleh itu. itu kebenaran yang dia terima untuk mengadil orang lain kemudian ada di orang lain, aku juga harus berpaksa, orang lain itu berpaksa jadi seperti orang lain mereka sekali yang dia berpaksa standar ideal, mesti kita meridup, kita mengadil orang lain tidak orang percaya, kita tidak meridup, kita mengadil orang lain jadi orang percaya saja, orang seperti ini, kita berpaksa seminggu, itu sebulan seminggu setiap kali dihajit, terus kalau menomongkan hati-hati seminggu tidak orang, mustafa, orang yang berpaksa, orang yang berpaksa dihajit dihajit seminggu, orang yang berpaksa dihajit seminggu, orang yang berpaksa dihajit jadi ini jarang dihajit, setelah itu, kan teman-teman lagi dari ulamak, tidak dihajit, tak dihajit, tak dihajit jadi disebut, paling jantung, orang yang berpaksa dihajit Rauh minggu, seminggu tidak rauh minggu Taha jid rauh minggu, terus dala'il rauh minggu Tidak ada orang makan yang pasar Dunia Pisa tidak kembangan-mangan Tidak ada orang turun, dunia Pisa tidak turun-turun Lainnya ini kata hajid kembara pengeran tapi jadi pahpok Tidak bisa jadi pahpok Apakah hal ini hajid itu? Tidak mengapa ini? Itu termasuk karena tidak berpik, tapi tidak ada apa? Tidak ada Ketika masih ternyata, dikaitkan Terus jika ada kaya-kaya di figurasi Tidak ada bapak, yang ada bapak Tidak ada maksyiat, berada di sopan Tidak ada di sopan Terus jika tidak berpikir, berada di sopan Tapi syukur-syukur, itu saya tahu Adalah yang harus jika nilai minggu Tidak ada di sisi di sopan Tidak ada di sopan Jadi ini adalah penting yang saya paham Jadi mental cironia, mental anania melalui kabel uangnya dicoba diam-diam di adiknya mencoba anak robu kumul alah, misalnya gue jadi majikan telfon orang melarap ke rumah gue gue gak rata rumah takut sih rumah sopok gue menggerak kerjaan dengan aku, kerjaan dengan sopok gak rata kayak aku mau nonton gue itu saat langit langsung ngeritik gue kapan jadi pengirang melalui dari aplikasi majikan jadi ada firan ngomong-ngomong jadi pengirang terbuka di podium anak robu kumul ngomong-ngomong jadi pengirang tapi terang-terangan, itu malah ngerekoti maksudnya Nabi Musa penyerang Raisa berkarenanya, orang jeluh orang jeluh makanya Nabi Musa ratu nyerang berkarenanya orang jeluh jadi ini ngirang jadi mulanya saja hati-hati sampai ngaji hikam temur itu juga mau gagah-gagahan ngaji, bantian keping ngelakuin sampai di mental ananiya mental firan niya, itu diam-diam ini anak robu kumul alah, nara taulang aku yang menyerang aku, nara taulang aku yang makan aku, nara taulang aku terutama ada anak-anak buju anak itu kita nafakai, buju kita nafakai dia sampai kemudian muda-mudian bahaya, karena aku ada anakku itu kodi karena saya rawan muda-mudian aku yang biaya anak saya itu saya pakar lho kaki kodi gitu soalnya anakku lah, sebenarnya khasanya ditulis pengeran terdiri dari anakku jahat aris kini itu ditulis aku bagian dari skenario itu karena bagian dari skenario itu karena itu jahat aris kini, jahat aris kini, jahat aris kini karena semua dalam skenario dan kabel-kabel harus di tepkir zaman azali jadi, aku tidak aku tidak akan dikasih, kalau lahir wujudnya di sekulah, tapi kalau zaman azali kan, ya bareng tulisannya bahaya ada anak hasan, hasan ada anak itu kan bareng, jadi tidak perlu saring mengklaim, malah yang azali tulisannya gini, bahaya tak buruhnya mulangruhin jadi, dia ngalim tapi tak ngel ngeloh mulangruhin malah repot, maksudnya tak ngel ngeloh boleh duit, enggak tak wajib ngakaknya fakir miskin, jadi fakir miskin benda ngeloh-ngeloh yang nganggur yang suka sehingga kita saling ngeloh, kok terus mudah-ngeloh repot kan nah itu jika minah Allah, wa illah wa filah, kena isma kami dulu, minah Allah, wa illah wa filah, sehingga kita ratuhi ananiyah, gak juga firaniyah orang diam-diam menikah anak rabu kumuk, alah, sebab itu saudara kau apa lagi itu nah, riak itu lumayan, tapi sekali udah tunda berlaku dulu, saudara kau bilmanni, walah azami, kok udah tunda itu tidak hanya melukai sendok-saudara kau tapi melukai Tauhid andai luar bagaimana lagi, saudara kau tidak sekedar melukai undat-undat tidak sekedar melukai yang kamu saudara tapi melukai Tauhid andai yang paling berat itu melukai Tauhid andai maka ini pengiram Tauhid andai duktiru, saudara kau dikum bilmanni walah, jadi keman biadala saudara kau bisa saudara kau ilmu jadi itu, bilmanni walah azami, mani ku undat-undat jadi mani itu sama kata peparing, jadi gua gak merasa gua menggakai orang Allah jadi gua kayak gua sifat almanan walah sifat almanan, nama Allah sifat almanan, nama Allah s.w.t dia pahamnya dia menggakai hatiku di Joko maka ketika Imam Buzali orang menafak ya dididik Nabi tapi dia nyerang Nabi ya wah, orang huarik ya dididik Nabi tapi dia nyerang Nabi, karena Nabi masih ada adil, jadi Nabi di Bandhan tidak adil, akhirnya menggakai Iqdil ya Muhammad, mati itu itu repot maka ini, hatiku benar engkau benar ya benar tapi hatiku benar-benar ya dia menggakai dia menggakai kalau Banyu misalnya terbiaknya dengan nazis kesuciannya Banyu langsung hilang kan gara-gara terbiaknya dengan nazis ini hati-hati jadi disini anjala minat sama imam aku malah fadzalak awdiatum bi-gadariya sebetulnya Nabi di Bandhanu kaya ada ya ada itu aku hati yang dilaman kalau Tawwabi disini yang menggakai yang menggakai ilmu ini aku menggakai aku menggakai dan bangilannya kemudian untuk kawarat kewapa jadi ini karena bagi ayah yang kayak Khudgah Idul Fitri ngomong hadis man soma Ramadan, suma adba'ahu sitam nisya Allah, sepakaan nama soma dahra'kullah sepaktum ramah sakna posa namdina shawal yang diknek 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 sekerana tau jenisnya posa lihani Ramadan ini pengarang tanda yoroi, mau makan-mangan rokokan takal kelihatan cikanderi, sebagian itu posa bener ma'ayah suantiknya kejemaah, seolah berakhir nilai mati diknek 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 sawa iya lagi kaya yang keleks, harus mengerti keleksiannya, bantan anda, bertarung adba'ahu sitam nisya Allah, kutvah, 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 kutvah nama-kutvah, kutvah, kutvah, kutvah jadi artinya gini, orang menaik satu beker lu untuk ilmu posa nisya, mesejnya nisya nisya, 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 perkara nisya, nisya 6 awal Jadi, uang itu tidak harus bisa menerbaskan Tapi, uang itu harus bisa menerbaskan Tapi, uang itu semuanya itu menunggung saudara Benarnya juga energi salah Misalnya, uang selalu berliat, sering bosa, sering kita hajit Uang itu tidak suka perlukan perkara-perlukan Uang itu benar Kati Melani ajak usah teman-teman gini pesan kulu Melani usir ini kenyak naku nabi senang guyon Nabi senang melakukan-laku naik pasar Perkaraannya nguh minimalno Perasaan-perasaan ananya Melani wama arusal nakob lagam nalmursalina illa inahlu Bayak kuluna to'ama Wahyam syuna fil aswas Kati Rasulullah Uqtus Mesti sering melakukan-lakukan naik pasar Itu tujuannya penyerahan Kati ulama ijma Sampai agamu buat pimpin yang mencipta Nungguan sakral ta' Tapi akhirnya di pusat pengadi Pengadi Tiga pusat serang menyerang Kati-kati ulama-ulama Al-ulama ijiru nama jirunas Walau liya ijiru nama jirunas Sekarang ulama tenang, kau yang umumnya uang Ya kecil, ya dihutang, ya orang yang senang Kadang dikisau uang, suapa yang umumnya uang Gama ini Tapi tidak sekalipun maksa ideal Tidak seperti apa Tidak terima Tidak terima Tidak terima Tidak terima Tidak terima Tidak terima Lampun rivw spring Semua ini Baiklah Lata stati mean kinru Walaa Stati mean nafsi kauji mobil Lata stati Oyo geman menganggap terlambat zero Menganggap lampon zero Lata stati Oyo geman número Langgap lambat siroh menuju samping Allah annawaklah yang untuk peparinya Allah tapi sejumlah menganggap Allah terlambat memberi kamu ustahat jodh, usbuka, usulat kursiku wangin yang mewah hatiku wangin yang mewah tapi wala kini seteptik tetapi yang merasa lambat siroh minafsi kasangi awak di siroh, yang merasa lambat wujudik kali yang wujudik, yang makadab aku juga menuntut Allah rana ngegek ikuwe, hati ini loh makadab itu ratenanan maksudnya, aku juga menuntut Allah rana ngegek ikuwe tapi tuntutlah hatimu mergok terlambat nampak ek, hebat makadab ini apa ini sekarang makadab ini mergok ya mergok hatimu jadi ngerti kita jalan ilmu tersawab itu gampang kunci ini itu fauron-fauron langsung misalnya ngerti ya misalnya ada jembatan mau jatuh waliwak pas itu mesti kira-kira orang dojumu, orang anak-anak budu itu bisa melewati jembatan selamat karena manusia itu tidak bisa sibuk dua kali tetap satu kali itu satu kesibukan jadi sekarang ini kayak wang lagi ngalami nyupir di daerah yang rawan goling mesti konsentrasi dia gak mikir yang lain lah orang yang usul di Allah sekali ilang Allah itu konsentrasi ke ilang yang lain kalau konsentrasi ini super yang ngelihwati jembatan bahaya atau dikungan bahaya paham itu belum maksudnya lah tapi gitu kalau orang yang usul di Allah tapi kalau yang liat jadi penggunaan ini pemandangan ini agak fokus jadi menurut di masjid Allah tapi buat yang Allah fokus lalu kalau orang yang usul di akhirat terakhir ini perkara ini pikiran orang Allah kalau saya ini saya ini tak aduk di Allah kalau ini semuanya saya ini ya saya ini karena akhirnya orang usul ini saya ini mempunyai Allah wabakbar subhanallah walhamdulillah mergoksi dia kepi pengiraan setiap saat di dunia ini bahaya apa pengiraan bahkan bahaya usul di hari itu mau ilahi anta-antawa anak-anak gijin dengan gijin dengan guloh gikuloh jadi wiridhan tertinggi sudah berkaji nabi ini sanatnya malah juga gijin nabi gijin nabi nanti kanya kawuloh yang usul gijin ilahi anta-antawa anak-anak saking resok ilahi anta-antawa anak-anak gijin dengan gijin dengan går jen dengan anak-anak ilahi anta-antawa owar Enough gijin dengan ramah ų sepertinya aku wajib menjadikan suaranya yang lebih mengatur pengirahan tapi kamu harus mengatur suaranya misalnya seperti ini, aku mengadikan suaranya berarti itu ikhlas, ikhlas untuk berkandak-kandak jadi kita mengiru terus apa yang beneran mengiru terus sekarang seperti itu, aku tidak mengatakan suaranya jadi orang-orang ingat ini, kami mengiru terus daripada jadikan ini, itu ia tidak ada orang-orang yang tidak ada karena orang-orang yang tidak ada, maksudnya 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 seolah-olah anak-anak 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 selamat menikmati ini saya mutasahwa jadi ini saya ikuti latihan latihan kemauloh sampai kita diam-diam ini anak-anak ini anak-anak